Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya Fibi Serayu Anita berikut informasi selengkapnya Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur dalam waktu dekat akan menggelar 3 event sekaligus Selain untuk memperingati hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur Kegiatan olahraga otomotif ini juga untuk menjaring potensi-potensi atlet yang ada Sebagai persiapan menghadapi digelarnya event olahraga otomotif tersebut Sabtu 7 Januari sore, IMI Kota Waringin Timur menggelar pertemuan dengan Bupati Halikinur di Sekretariat IMI setempat di Jalan MT Haryono Sampit Tiga event yang akan digelar IMI Kota Waringin Timur adalah Tem Rally di Wisatok Kota Sampit pada tanggal 21-22 Januari Kemudian Oven Race Motofrix di Taman Kota Sampit pada tanggal 11 dan 12 Februari Serta Gas Track di Sirkuit Pondok Damar pada tanggal 11 dan 12 Maret Ketua IMI Kota Waringin Timur, Angga Aditya Nugraha mengatakan Tiga event olahraga otomotif yang digelar dengan rentang waktu tidak terlalu jauh itu Dilaksanakan untuk memeriahkan hari jadi ke-70 tahun Kota Waringin Timur Di samping itu, event ini juga untuk mengasah dan menjaring atlet-atlet potensial Sebagai persiapan menghadapi pekan olahraga Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni mendatang Event yang akan dilaksanakan ini pertama adalah Tem Rally Yaitu bisa kita dengar dari Pemba Tukri Ini adalah kegiatan untuk tour di Kabupaten Kota Waringin Timur Dimana kita akan memperkenalkan potensi-potensi yang besar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Yang nomor dua itu adalah event motorbike yaitu lotres Yang akan diselenggarakan pada bulan Februari di tanggal 11-12 Karena minat pembalap itu sangat tinggi di Kabupaten Kota Waringin Timur Maka itu menjadi salah satu program utama kami Kemudian yang terakhir itu adalah Gas Track Itu diantarakan di Pondok Damar di Bagendang pada tanggal 11 Maret sampai 12 Maret Dan ragapannya hal yang sama yaitu untuk memberiakan Hoodco Team Salah satu motorbike dan GTX ini itu adalah misi kami adalah menjaring atlet Yang akan kami pilih untuk mewakili IMI Kabupaten Kota Waringin Timur Pada acara Port-Port di bulan 21 Juni nanti Ini salah satu cara kami untuk menjaring atlet juga Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyambut baik digelarnya tiga event olahraga otomotif tersebut Sebab kegiatan yang akan mendatangkan orang dari luar daerah itu juga akan berdampak positif pada perekonomian daerah Kami menanggapi baik program ini dimana artinya IMI ini punya agenda-agenda dalam kegiatannya Sehingga ini juga memwadahi saya katakan tadi penghubi motor baik itu rally, motocross maupun gas track Ini bisa terserlukan karena ada event yang disenakan Jadi tidak hanya untuk mencari bagaimana juara-juara yang nanti mewakili juga ini sebagai ajang promosi untuk daerah kita Perusahaan itu dimana orang mau datang Salah satu IMI ini kalau kita laksanakan eventnya Kita melihat dulu beberapa kali dilaksanakan di taman kota Itu penuh Bahkan pesertanya tidak hanya dari Kalimantan Tengah Bahkan dari Pulau Jawa juga ikut peserta Ini salah satu daya menarik orang datang ke sampit sehingga berbelanja di sampit ekonomi insuai tak akan bangkit Itu salah satu sehingga pemerintah mendukung penuh ini Karena disini ada efek, multiplayer efek terhadap penginapan, restoran-restoran dan usaha-usaha kuliner kita Sejauh ini calon peserta dari tiga event olahraga otomotif yang pendaftarannya dilakukan di sekretariat IMI Kota Waringin Timur itu telah ada yang mendaftar Terutama para calon peserta dari Pulau Jawa Hadirnya para peserta dari luar daerah khususnya Pulau Jawa Diharap dapat memacu semangat bersaing para peserta asal Kota Waringin Timur Masud Badarudin, Hayat TV Kota Waringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Yang pada Sabtu 7 Januari kemarin memperingati hari jadinya yang ke-70 Di usia yang tergolong dewasa, Kota Waringin Timur dinilai memiliki potensi besar untuk dapat berkembang lebih baik lagi Upacara peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Sabtu 7 Januari di halaman kantor bupati setempat Peringatan hari bersejarah bagi bumi habaring hurung tersebut diawali dengan persembahan tarian kolosal Yang dibawakan ratusan pelajar sekolah menengah pertama dan menengah atas dari kecamatan Mentaya Hilir Utara Tarian tersebut mampu memukau seluruh peserta upacara yang hadir Sementara itu upacara peringatan hari jadi Kota Waringin Timur dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo Dalam arahannya Edy berpesan agar Kota Waringin Timur selalu berbenah Menurutnya Kota Waringin Timur merupakan salah satu kabupaten yang sangat potensial di Kalimantan Tengah Bahkan tolak ukur keberhasilan Kalimantan Tengah juga dilihat dari perkembangan pembangunan di Kota Waringin Timur Atas nama pemerintah provinsi saya dan Pak Gubernur kami mengucapkan selamat hari jadi ke 70 Kabupaten Kota Waringin Timur Di usia yang terus semakin dewasa, matang, kotin semakin berbenah Kami menilai bahwa Kota Waringin Timur ini salah satu kabupaten bagian dari provinsi Kalimantan Tengah yang sangat potensial sekali Karena ukuran keberhasilan itu selain Kota Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kota Waringin Timur Kemarin sempat mengalami inflasi juga ukurannya dari sini tapi cepat juga kembalinya Nah sehingga kita pemerintah provinsi juga berkepentingan untuk mendukung segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ini Bupati Halikinur mengharapkan di usia Kota Waringin Timur yang semakin dewasa Ia mengharapkan adanya peningkatan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat Hal itu sesuai dengan moto Kota Waringin Timur yaitu Habaring Hurung atau Bergotong Royong Tadi sudah disampaikan Wakil Gubernur bahwa KOTIM juga daerah yang punya potensi untuk berkembang lebih baik lagi Harapan saya dengan memasuki usia 70 ini dan mengajak semua masyarakat Mari kita bersama-sama berkolaborasi bersinergi membangun Kabupaten Timur ini Sebagai mana moto kita Habaring Hurung berarti kita berbetong Royong Apa yang sudah kita bangun ini mari kita pelihara Karena itu uang yang kita pergunakan untuk membangun adalah uang dari rakyat kita semua Untuk itu dan lagi mari kita jaga, kita pelihara dan kita tingkatkan untuk ke depannya nanti Halikinur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat dan memelihara hasil pembangunan yang telah ada Dan pihaknya terus berupaya meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik Setelah selesai dibangun pada beberapa tahun lalu Mall pelayanan publik Kabupaten Kota Waring Timur sejak Sabtu 7 Januari kemarin akhirnya mulai beroperasi Mall tersebut memberikan 280 jenis layanan dari berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi Mulai beroperasinya Mall pelayanan publik Kabupaten Kota Waring Timur Ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Bupati Kota Waring Timur Halikinur Bersama sejumlah pejabat daerah lainnya Terletak di Jalan MT Haryono Sampit Mall pelayanan publik yang pembangunannya dimulai pada tahun 2018 lalu ini Diresmikan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke 70 tahun Kabupaten Kota Waring Timur Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Waring Timur Imam Subakti menjelaskan Mall pelayanan publik memberikan 280 jenis layanan Dari 31 organisasi perangkat daerah atau OPD Instansi serta badan usaha yang ada di Kota Waring Timur Terintegrasinya satu layanan dengan layanan publik lainnya di bangunan megah berlantai 3 ini Diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam segi waktu dan biaya saat melakukan berbagai urusan Jadi Mall pelayanan publik ini untuk DPMPTSP kami sudah mulai bergeser mulai tanggal 2 Untuk Kementerian Lembaga BUMN hari ini mereka sebagian sudah mulai pelayanan Nah nanti mungkin mereka Senin akan operasional lagi Nah per hari ini ada 280 Jadi yang dari Kementerian Lembaga BUMN BUMD ada 113 Sedangkan di kami ada 152 dengan 15 Total 280 Kalau total ininya Pak Instansi Pak Ada 31 semuanya Kementerian Lembaga termasuk perangkat daerah ada 31 Ya masyarakat akan lebih cepat, lebih mudah Ya tentunya lebih murah karena cukup datang disini kan bisa selesai nanti Tidak perlu datang ke OPD yang jauh-jauh Bagus Pak Di kantoran juga sekarang sudah bagus Jadi kan pelayan juga ke depannya lebih enak lagi di masyarakat gitu Ini kan terintegrasi Bang Kalau ngurus enggak perlu kesana kemari cukup disini Itu gimana yang dirasakan? Ya lebih gampang langsung disini Ini tadi rencananya mengurus apa nih Bang? Ini migrasi Pak dari paringian ya Salah satu OPD yang saat itu membuka layanan adalah Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Berbagai layanan yang biasanya diberikan di kantor Dinas Kesehatan di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Sampit Sejak saat itu sudah bisa dilakukan di mal pelayanan publik Pelayanan yang kami berikan disini tidak jauh beda dengan apa yang kami berikan saat ini di Dinas Kesehatan Keupatan Kota Waringin Timur Hanya saja polanya adalah kita terpadu disini Sehingga kita koordinasi dengan BPJS Kesehatan Koordinasi dengan Aduk Capil Koordinasi dengan Kutus Ini akan lebih mudah Lebih mudah sehingga apabila ada persoalan-persoalan yang menyangkut terkait dengan NIC yang valid Kemudian ada yang BPJS-nya yang double Ini bisa kita selesaikan lebih cepat dan tepat pada hari ini Sesuai tujuan awal dibangunnya mal pelayanan publik untuk mengintegrasikan berbagai layanan di satu tempat Guna mempermudah masyarakat Diharapkan ke depan mal pelayanan publik dapat berjalan maksimal dengan layanan yang terus ditingkatkan Memeriahkan hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 Pemerintah daerah setempat menggelar pesta rakyat di sepanjang terowongan Nurmentaya Kegiatan bertajuk Hasupa Hasundau tersebut dipadati oleh puluhan ribu pengunjung Objek wisata baru terowongan Nurmentaya di Jalan Cilik Rewut Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur Sabtu 7 Januari malam dibanjiri puluhan ribu orang yang berasal dari dalam maupun luar kota Sampit Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa Mereka datang untuk menghadiri pesta rakyat bertajuk Hasupa Hasundau Yang digelar pemerintah daerah setempat Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-70 tahun Kabupaten Kota Waringin Timur Selain dapat menikmati keindahan gemerlap lampu terowongan Nurmentaya Warga juga dihibur panggung musik yang ada di beberapa titik di sepanjang kawasan terowongan Nurmentaya Termasuk jajanan gratis yang disiapkan Panitia Bahwa di 3 km lebih ini sepanjang terowongan mentaya Kita menyiapkan 16 titik musik 16 titik musik bekerjasama dengan kawan-kawan musisi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur Mereka yang mengisi di 16 titik panggung ini Dan untuk panggung utama kita fokuskan di Puskesmas Kecamatan Bamang Dan disini kita menghadirkan artis dari Jakarta Dan Alhamdulillah kita lihat pada malam hari ini masyarakat antusias Antusias sekali dan informasi juga kuek-kuek tradisional yang kita sajikan Sepanjang terowongan ini ludus lebih awal karena banyaknya pengunjung pada malam hari ini Anggapan saya acara hari ini berjalan lancar, tertib Dan luar biasa antusiasme para masyarakat di Kota Waringin Timur Luar biasa harapan saya untuk KOTIM selalu maju Sumber daya manusia dan sumber daya alamnya Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengaku senang dengan tingginya antusias warga Untuk bersama-sama merayakan hari jadi ke 70 tahun Kota Waringin Timur Ia juga bangga karena kegiatan yang dihadiri puluhan ribu warga itu berjalan dengan tertib dan lancar Antusias warga luar biasa dan warga juga memang luar biasa Saya lihat itu begitu banyak seperti lautan manusia Tapi tentram, tenang, damai dan tertib Ini luar biasa Saya salut ini yang kita ingin laki Daerah kita damai, aman karena masyarakat masih-masih menjaga dirinya Makanya gak lagi saya terima kasih salut di tahun 70 ini untuk masyarakat kebubatan Timur Dalam memperingati hari jadi Kota Waringin Timur tersebut pula Rencananya pemerintah Kota Waringin Timur juga akan menggelar kegiatan keagamaan Bertajuk Kotim Bersolawat di sepanjang terowongan Nur Mentaya Begitu juga dengan pesta rakyat Hasupaha Sundau yang rencananya akan kembali digelar dengan lebih meriah di tahun mendatang Masud Badarudin, Hayat TV Dulu, TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan Lagi pre-band Punya TV gambarnya bisa ditonton Bruut Sampai ganti TV Ganti kabel Ganti antena Pindah tempat Tetap baik Bruut Mari sekarang, sejak Inyong pake TV digital Di rumah Inyong jadi rambut terus Gambar TV gak semutan Suara cernih Celing Pasangnya gampang Gak pake ribet Ayo pake TV digital Ajak lalen Pasti Celing Gak gambarnya, jangkrik Ya, TV-nya masih analog ya Ganti dong ke digital Digital? Ya, digital Tinggal install set of box Gambar tajam Channel banyak Tanpa iuran bulanan Hei, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik Hah? Sambut era digital Dan nikmati kesempurnaan gambarnya Yuk, nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto scan Lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan setup box Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Waringin Barat Terus giat melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan bahu jalan serta trotoar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Waringin Barat Terus giat melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan bahu jalan serta trotoar Karena PKL yang berjualan di bahu jalan dan juga trotoar itu melanggar aturan Yaitu membuka atau menggelar dagangan di lokasi yang dilarang yaitu bahu jalan dan trotoar Karena menghalangi para pengguna jalan untuk memarkirkan kendaraan dan pejalan kaki tentunya Hal ini juga sesuai dengan perda nomor 22 tahun 2007 tentang pengaturan pedagang kaki lima Dan perda nomor 14 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Kota Waringin Barat Agar memindahkan barang dagangannya ke lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan Majerum Purni selaku kasat pelop PP Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan Para pedagang kaki lima yang diberikan tempat untuk berjualan dihimbau memulai berjualan pukul 15 waktu Indonesia Barat Serta berakhir pada pukul 6 pagi sudah steril kembali Menurut Majerum, rata-rata PKL saat ini masih banyak yang berjualan di bahu jalan dan juga trotoar Maka para PKL diminta tertib agar jam 6 pagi dapat mensterilkan bahu jalan dan juga trotoar Jadi pas saat jam 6 pagi itu sudah steril kembali tempat mereka yang berjualan Silahkan mereka karena mereka ini kan tetap kita cari dan penampungannya pun untuk mereka berjualan yang pas itu dimana kita belum bisa Mengarahkan mereka Jadi rata-rata mereka ini memang memakan trotoar, bahu jalan dan itu hanya diperkenalkan mulai jam Pukul 15 tadi Eh 15.00 Seperti di pala Maka bisa tertib Bisa tertib agar ya Bisa tertib agar ya Bisa tertib agar ya Bisa tertib agar ya Sesuai apa yang ada Dan tok Kadang-kadang kita mau kucing-kucing juga kan Oh ya Pagi, siang kami tetap petroli Pantau aja Berdasarkan pantauan yang dilakukan petugas Satpo PP Saat ini sejumlah wilayah atau titik di kota Pangkalan Bun terbilang tertib para PKL Meskipun ada beberapa bagian lainnya yang belum tertib Muhammad Iksan SBTV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayuan Ita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax